Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Mai Jun di channel Mai Jun Tarlando Sinage ya. Dan seperti biasa, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Berhubung cukup banyak dari kalian yang minat tentang pembahasan seputar airdrop kripto atau yang biasa kita kenal dengan istilah uang gratis dari internet yang bisa didapetin dengan cara yang cukup simple. Maka dari itu, di video kali ini, gue akan kembali nge-share satu proyek potensial lagi yang mungkin bisa kalian manfaatin untuk kalian garap buat dapetin cuan dari internet, khususnya dari airdrop kripto, dengan cara yang cukup simple dan nggak perlu ngeluarin modal gede. Bahkan bisa gratisan ya, teman-teman. Nah, untuk proyek yang akan kita garap airdropnya kali ini adalah proyek dari Alpa Orbeta. Nah, apa ini Alpa Orbeta? Jadi, Alpa Orbeta ini adalah proyek yang diinkubasi sama Binance Labs MVB ke-7. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa ini MVB, Jadi, MVB ini adalah singkatan dari Most Valuable Builder atau yang biasa dikenal sebagai suatu program akselerator yang dipimpin oleh Binance Labs dan BNB Chain untuk membantu dan mendandai pengembangan suatu proyek potensial yang akan didirikan di atas jaringan BNB. Jadi, simpelnya karena proyek ini udah disupport sama Binance Labs, kesimpulannya Alpa Orbeta ini bukan merupakan proyek abal-abal ya, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, buat kalian yang belum tahu tentang Alpa Orbeta ini, Simpelnya, Alpa Orbeta ini adalah suatu platform berbasis social file yang dimana di dalamnya kita sebagai pengguna ini bisa berinteraksi dengan pengguna lain melalui fitur voting online yang ada di dalamnya. Nah, yang asiknya di sini, ketika kita berinteraksi dan aktif ikut voting di dalam platform tersebut, nantinya kita bisa mendapatkan reward airdrop dari kegiatan voting tersebut. Jadi, sederhananya kita bisa cuan cuma dengan voting-voting doang. Nah, dan just info buat kalian, Alpa Orbeta sendiri adalah proyek yang dikembangkan oleh Opinions Labs yang mempunyai misi untuk membangun omni-chain social infrastructure. Dan selain dengan Binance Labs, Alpa Orbeta juga udah bekerja sama dengan Ultiverse, Hook, Gas Hero, dan Polyhedra. Dan saat ini sendiri, Alpa Orbeta juga menjadi salah satu platform Web3 berbasis social file nomor 1 di Mental dan menjadi social file nomor 4 di Arbitrum. Dan nggak cuma itu aja, proyek Alpa Orbeta ini juga udah diaudit oleh Sertik ya. Jadi, di sini kita udah bisa lihat kalau ini emang bener-bener bukan proyek sembarangan. Nah, dan yang asiknya lagi, saat ini Alpa Orbeta ini sedang merilis Skywalker Airdrop Campaign hasil partnering mereka dengan BNB Chain. Yang dimana dari campaign ini, nantinya kalian bisa mendapatkan potensi cuan dari airdrop hanya dengan aktif mengerjakan beberapa tugas simple aja yang ada di dalamnya. Nah, kabar baiknya, untuk ngegarap Skywalker Airdrop Campaign ini, di sini kita nggak perlu ngeluarin gas fee ya, teman-teman. Karena saat ini, untuk gas fee-nya sendiri, ini disubsidi sama si Alpa Orbetanya. Jadi, simpelnya, untuk bisa ngegarap dan cuan dari airdrop ini, di sini kita cuma tinggal modal menyisihkan waktu kita aja untuk bisa ngegarap airdropnya dan menghasilkan cuan dari sini secara gratis. Nah, pertanyaannya, gimana caranya untuk bisa ngegarap airdrop dan bisa cuan dari proyek Alpa Orbeta ini? Nah, caranya cukup simpel ya, teman-teman. Pertama-tama, di sini kalian bisa daftar dan buat akun baru dulu di Alpa Orbetanya melalui link yang ada di deskripsi ya, untuk bisa mendapatkan poin airdrop AB Chips sebanyak 100 poin. Yang dimana nantinya si poin ini juga bisa kalian kumpulin untuk nantinya diakumulasi ke dalam bentuk airdrop yang bisa kalian tukar jadi uang beneran. Nah, untuk cara daftar akun baru dan cara claim reward point-nya, ini cukup mudah ya, teman-teman. Di sini kalian tinggal daftar aja dengan cara klik tombol connect wallet di sini ya, untuk mengkoneksikan si Alpa Orbeta ini dengan wallet kalian. Nah, untuk wallet-nya sendiri, di sini kalian bebas ya mau menggunakan wallet apa. Bisa pakai Metamask, Wallet Connect, Coin98, atau pakai SafePol. Nah, di sini gue akan contohin pakai Metamask ya, teman-teman. Jadi, di sini gue akan konekin menggunakan Metamask gue. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin masih pemula dan nggak tahu apa itu Metamask dan gimana sih cara bikin wallet Metamask, ini kalian bisa lihat aja tutorialnya di video gue yang ada di sini ya. Di situ gue udah pernah bahas gimana cara bikin wallet Metamask buat kalian yang masih pemula. Nah, ini kita lanjut, klik Metamask. Kemudian abis itu setelah kita klik Metamask, di sini nanti akan ada muncul tampilan pop-up dari wallet Metamask kita. Ini gue login dulu. Nah, kemudian abis itu setelah gue login, di sini kita tinggal konekin aja si Alpa Orbeta ini dengan wallet kita untuk membuat akun di si Alpa Orbeta ini. Nah, ini cara konekinnya kita tinggal klik Next di akun Metamask kita, lalu kita tinggal klik Connect di sini. Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya, di sini kita tinggal klik Sign aja di sini. Nah, dan abis itu setelah kita klik Sign, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini ya. Welcome abroad, get ready for rewards and add drop. Nah, di sini kita tinggal klik tombol Continue. Lalu abis itu, di sini kita tinggal klik Next, 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 dan Next lagi. Nah, setelah kita klik Next, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian abis itu setelah kalian berhasil connect, kalian tinggal klik aja di tombol Asset yang ada di sini. Maka nanti di sini kalian akan melihat jumlah AB Chips kalian di kolom AB Chips ini udah bertambah. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi simpelnya tugas utama kita untuk bisa dapetin air drop dari si Alpha Orbita ini adalah dengan mengumpulkan sebanyak mungkin poin. Nah, untuk sistem poin di Alpha Orbita ini sendiri, ini tuh dibagi menjadi 4 kategori sistem poin. Seperti yang kalian lihat di sini ya. Untuk kategori poin yang pertama, itu ada Alpha Poin. Nah, Alpha Poin ini adalah jenis poin yang bisa kita dapatkan ketika kita menang voting dalam suatu polling yang sedang diselenggarakan di dalam Alpha Orbita ini. Lalu kategori poin yang kedua, itu adalah Beta Poin. Nah, Beta Poin sendiri adalah kebalikan dari si Alpha Poin yang bisa kita dapatkan kalau misalkan kita kalah voting dalam suatu polling. Jadi simpelnya di Alpha Orbita ini, mau lu menang atau lu kalah voting, lu tetap dapet poin. Gitu ya teman-teman. Nah, kategori poin yang ketiga ini adalah AB Chips Point. Nah, AB Chips ini adalah in-game currency point dari si Alpha Orbita ini. Atau sederhananya, AB Chips ini adalah mata uang di dalam Alpha Orbita ini yang bisa kalian pergunakan sebagai alat untuk berpartisipasi dan melakukan voting di dalam setiap polling yang diselenggarakan di dalam Alpha Orbita ini. Nah, untuk si AB Chips ini sendiri, seperti yang gue bilang tadi ya, ini kalian bisa dapetin secara gratis sebanyak 100 AB Chips Point hanya dengan mendaftar akun baru melalui link yang ada di bawah ini ya, yang udah tercantum di kolom deskripsi dari video ini. Nah, kemudian abis itu kategori reward point yang keempat, itu adalah SBT. Nah, untuk SBT ini sendiri, totalnya ini ada 5 SBT ya, dalam bentuk spacecraft, seperti yang kalian lihat di sini ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimana, dari kepemilikan setiap SBT ini, ini nanti bisa mempengaruhi perolehan poin yang bisa kalian dapet di dalam event Skywalker campaign-nya ini. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi simpelnya, semua poin dari 4 kategori ini, itu nantinya akan menjadi patokan ataupun sistem perhitungan yang menentukan berapa banyak alokasi airdrop yang akan kita dapet. Nah, untuk bisa meningkatkan setiap poin ini, agar kalian bisa mendapatkan potensi airdrop yang lebih banyak, di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom reward yang ada di sini ya teman-teman. Nah, yang ada di sini nih. Lalu abis itu, kalian tinggal kerjain aja Skywalker campaign airdrop yang ada di sini. Nah, untuk cara ngerjainnya dan dapetin airdrop dari Skywalker campaign ini, ini caranya gampang banget ya. Di sini, kalian tinggal kerjain aja semua tugas yang ada di sini sesuai dengan urutannya. Kayak misalkan ini ya, kita klik daily reward, maka nanti di sini akan ada tugas check-in harian yang bisa kita kerjain ataupun kita klik untuk dapetin 40 poin AB chips tambahan. Kayak misalkan ini, gue klik check-in, maka di sini gue udah dapetin 40 AB chips tambahan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, ini AB chips gue udah bertambah menjadi 140 poin. Kemudian abis itu, kalau misalkan kalian udah ngerjain yang daily reward-nya, di sini kalian tinggal ngerjain tugas selanjutnya untuk minting SBT pertama kalian. Nah, untuk cara minting SBT-nya, ini kalian tinggal klik mint my SBT aja di sini. Nah, just info buat kalian, untuk bisa minting SBT ini, di sini kalian perlu menyediakan sedikit BNB di dalam wallet Metamask kalian ya teman-teman. Nggak perlu banyak-banyak, 0,001 BNB juga cukup kok, karena gas fee-nya sendiri di jaringan OP BNB ini emang murah banget. Nah, mungkin di sini kalian juga bertanya-tanya, loh, tadi bukannya kata Bang Jun, ini gratis ya? Ya, betul ya teman-teman. Jadi, meskipun di sini awalnya kita ini perlu ngeluarin modal dikit, nggak nyampe 10.000 rupiah dalam bentuk BNB buat bayar gas fee-nya, tapi nanti si modal kita yang udah kita keluarin ini, ini tuh nantinya akan diganti juga sama si Alpha Orbita ini ketika kita udah menyelesaikan step selanjutnya dari misi ini. Jadi, itungannya tetap gratis juga ya teman-teman, karena gas fee yang kita keluarkan di awal untuk nge-minting ini, nanti akan diganti juga ketika kita menyelesaikan tahapan yang ini ya, one step away from ABR drops, yang di mana nanti di sini kita bisa nge-claim 0,0004 BNB lagi. Gitu ya teman-teman. Oh ya, just info buat kalian, buat teman-teman yang pengen top up BNB ke Metamask kalian, pastiin di sini kalian ketika melakukan top up BNB kalian, ataupun melakukan deposit BNB kalian untuk mengerjakan AirDrop ini, kalian depositnya itu menggunakan jaringan OP BNB ya, jangan menggunakan jaringan BEP20 ataupun jaringan yang lainnya, karena untuk si Alpha Orbita ini sendiri, dia nih jaringannya berada di OP BNB. Nah, untuk wallet lokal sendiri yang udah support di jaringan OP BNB itu ada toko kripto ya teman-teman, dan kalau misalkan untuk wallet globalnya itu ada Binance, jadi kalian bisa tinggal pilih salah satu, kalian mau deposit BNB-nya, mau dari toko kripto atau dari Binance, karena di dua exchange itu, mereka udah ada jaringan OP BNB-nya untuk mengirim BNB, gitu teman-teman. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian udah isi ataupun udah deposit BNB di Metamask kalian, di jaringan OP BNB, maka di sini kalian tinggal klik lanjut minting aja di sini, lalu abis itu di sini kalian tinggal klik confirm di sini untuk melakukan minting. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk gas fee-nya sendiri ini kecil banget, cuma 0,0000001 BNB, seribu rupiah aja nggak nyampe. Nah, oke, untuk melanjutkan proses minting-nya ini kita tinggal klik confirm aja di sini, lalu abis itu di sini kita tinggal tunggu aja sampai proses minting-nya ini dilakukan ya. Nah, ini ya udah ada confirm transaction, 0 confirm, fee-on-mainate OP BNB scan. Nah, kemudian abis itu seperti yang kalian lihat ya, ketika transaksi berhasil, di sini gue udah mendapatkan SBT Alpha Orbita Wobling Wood. Nah, abis itu kalau misalkan tugas ini udah kita selesaikan, di sini kita tinggal klik close, lalu abis itu di sini kita tinggal lanjut ke tugas yang berikutnya. Nah, untuk tugas yang berikutnya, agar kita bisa mendapatkan airdrop dari sini, di sini kita tinggal mengerjakan tugas selanjutnya, yaitu vote 5 kali di jaringan OP BNB. Nah, untuk melakukan vote 5 kali, ini kita tinggal masuk aja ke tugas voting yang ada di sini ya, di kolom explore yang ada di sini. Terus abis itu di sini kita tinggal pilih nih tugas voting mana yang pengen kita ikutin. Nah, misalkan di sini gue akan klik polling yang ini ya. Nah, di sini gue akan pilih vote untuk Bitcoin di polling yang ini. Terus abis itu di sini kita tinggal klik pollingnya menggunakan AB Chips, biar gratis ya. Nah, untuk 1 kali voting, ini biayanya menggunakan 24 AB Chips. Nah, di sini kita ikutan 1 kali voting aja. Langkah selanjutnya di sini kalian tinggal klik allow 10% price float, lalu abis itu di sini kalian tinggal confirm and vote untuk melanjutkan voting. Karena nanti akan ada muncul metamask kita untuk meng-confirm gas fee-nya. Lalu abis itu di sini kita tinggal klik confirm untuk melanjutkan proses voting-nya. Nah, dan abis itu di sini vote berhasil ya. Nah, setelah kita berhasil melakukan voting, di sini kita tinggal masuk ke kolom reward kita yang ada di sini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ketika gue berhasil melakukan 1 kali voting, di sini udah ke checklist 1 tugas di yang bagian vote 5 times on Open BNB. Nah, untuk menyelesaikan semua tugas yang ada di sini, di sini kalian tinggal voting lagi di 4 polling yang tersedia di kolom explore ini. Nah, misalkan ini gue masuk ke polling yang kedua ya, untuk menyelesaikan misinya. Nah, untuk polling yang kedua, di sini gue pilih yang ini ya, yes, AOB. Lalu di sini gue pilih abis chips lagi. Lalu di sini gue klik allow, lalu klik confirm and vote. Seperti biasa, metamask minta confirm. Ini gue klik confirm, dan udah berhasil ya. Ketika udah berhasil, di sini kita tinggal masuk ke kolom reward. Dan di sini udah checklist 2. Nah, setelah ini udah ke checklist 2, ini gue tinggal masuk lagi ke kolom explore untuk ngerjain 3 tugas lagi. Nah, ini gue ngerjain 3 tugas lagi ya. Di sini gue cari 3 polling lagi. Nah, ini gue pilih yang ini ya. Lalu ini gue klik yes. Gue pilih abis chips. Lalu gue klik allow. Gue klik confirm and vote. Oke, gue klik confirm. Oke, vote berhasil. Dan gue balik ke kolom reward. Di sini udah 3 ya, sisa 2 vote lagi. Ini gue kerjain lagi, 2 vote lagi. Untuk 2 vote lagi, gue masuk yang ini aja deh. Lalu gue voting yang ini. Yang ini, kalau misalkan gue pakai abis chips, biaya votingnya, cost per vote-nya cukup mahal ya. Tapi nggak apa-apa lah, gue kerjain. Nanti gue kumpulin lagi untuk abis chips-nya. Nah, ini gue klik. Nah, seperti biasa ini gue 1 kali vote. Lalu gue klik allow. Lalu gue klik confirm and vote. Dan di sini gue klik confirm. Oke, dan setelah gue klik confirm, gue balik ke kolom my reward. Gue lihat sisa berapa lagi. Oke, sisa 1 kali vote lagi. Dan di sini jumlah abis chips gue sisa 38 ya. Nah, karena di sini si abis chips point gue udah mulai berkurang. Jadi otomatis di sini, kalau misalkan kita pengen ngerjain tugas yang ada di sini ya. Dan kita bisa melakukan voting lagi. Otomatis di sini kita mesti mengisi abis chips kita. Nah, yang ada di sini. Nah, untuk mengisi abis chips ini, ini caranya cukup simple ya teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi, di sini untuk bisa mengisi abis chips ini. Yang pertama, kita bisa mengklaimnya melalui link deskripsi yang ada di bawah. Yang kedua, kita bisa mengklaim secara harian dengan cara mengerjakan daily task yang ada di sini. Hanya dengan melakukan login aja setiap hari. Maka kita akan mendapatkan 40 abis chips perharinya. Atau yang ketiga, kita juga bisa mendapatkan abis chips secara gratis dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang ada di kolom more reward yang ada di sini nih. Nah, seperti yang kalian lihat ya di kolom more reward ini, kalian juga bisa mendapatkan 40 abis chips tambahan dengan cara mengkonekkan akun Twitter kalian dan menge-follow akun Twitternya Alpa Orbeta dan juga akun Twitternya Opinions Labs. Maka nanti kalian akan mendapatkan 40 abis chips tambahan. Atau di sini kalian juga bisa mendapatkan 40 abis chips tambahan hanya dengan bergabung ke dalam grup telegramnya si Alpa Orbeta ini. Dan cara yang terakhir, kalian juga bisa mendapatkan abis chips secara gratis hanya dengan men-share link referral kalian. Jadi simpelnya ketika ada teman kalian ataupun ada orang lain yang bergabung ke si Alpa Orbeta ini menggunakan link referral kalian, kalian ini akan mendapatkan 40 abis chips tambahan per referral yang berhasil kalian undang. Gitu teman-teman. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah berhasil nih nge-refill abis chips point kalian dari tugas-tugas ini yang udah tersedia di sini, maka di sini kalian tinggal lanjut lagi nih ngerjain tugas yang ada di kolom reward yang ada di sini nih. Nah, yang ada di BNB Campaign ini. Dan kemudian abis itu, di sini kalian tinggal lanjut untuk nge-vote lagi di satu polling yang udah tersedia di kolom explore yang ada di sini. Gitu teman-teman. Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya kalau misalkan ini udah full ya, yang ini nih, yang ini udah full, udah full 5. Langkah selanjutnya kalian tinggal ngerjain tugas raise your stake in one poll. Nah, untuk cara ngerjain tugas raise your stake in one poll ini, ini caranya cukup gampang. Jadi, untuk bisa melakukan raise stake di satu poll itu caranya cukup simpel ya. Di sini kalian tinggal masuk lagi ke kolom explore, lalu kalian tinggal masuk lagi ke satu polling yang sebelumnya si polling tersebut udah pernah kalian ikutin. Kayak misalkan, ini kan tadi gue join polling di kolom yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, untuk bisa melakukan raise stake, itu kalian tinggal scroll aja ke sini. Maka nanti di sini kalian akan menemukan tombol raise my stake. Nah, yang ini kalian tinggal klik tombol raise my stake. Maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Dan abis itu, di sini kalian tinggal klik allow, lalu klik confirm and vote untuk melakukan raise stake menggunakan AB chips kalian. Nah, ini gue klik confirm and vote. Dan abis itu, di sini gue klik confirm. Nah, kemudian abis itu setelah kita melakukan raise stake, di sini kita tinggal klik tombol reward. Dan setelah kita klik tombol reward, seperti yang kalian lihat ya, ini tugasnya langsung terpenuhi. Nah, yang ini nih, vote 5 times on open BNB, ini udah terpenuhi. Dan untuk yang raise your stake in one poll juga udah terpenuhi. Nah, untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya, supaya kita bisa mendapatkan airdrop BNB sebanyak 0,004 secara gratis. Di sini kita tinggal memenangkan minimal 1 polling aja dari setiap voting yang udah kita ikutin. Gitu ya, teman-teman. Jadi, nantinya kalau misalkan dari setiap voting yang udah kita ikutin di sini dan ternyata kita masuk ke dalam mayoritas voting yang terbanyak di dalam polling tersebut, maka nanti secara otomatis ini akan terisi checklist di sini. Nah, kalau misalkan nanti ini udah terisi checklist, maka nanti di sini kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Ke tahapan one step away from ABR drop. Nah, di mana nanti di sini kita bisa nge-claim 0,004 BNB dengan cara nge-klik get the gas now aja. Gitu ya, teman-teman. Jadi, nanti kalau udah di tahapan ini, kita udah bisa mendapatkan BNB secara gratis dari ngerjain tugas gini-gini doang. Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah nge-claim reward gas fee BNB kalian di sini, di sini kalian tinggal masuk ke tahapan selanjutnya untuk nge-minting Stellar Silver SBT. Nah, just info buat kalian, untuk bisa memenuhi syarat dalam perburuan Airdrop si Alpha Orbita ini, di sini minimal itu kalian mesti memiliki Stellar Silver SBT. Gitu ya, jadi kalau misalkan kalian hanya memiliki Wobling Wood SBT, ini kalian belum memenuhi syarat untuk pembagian Airdrop ke depannya. Jadi, minimal, itu minimal banget kalian mesti memiliki Stellar Silver SBT yang ada di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi simpelnya untuk bisa nge-minting si Stellar Silver ini, di sini kalian hanya tinggal ngerjain tugas-tugas yang ada di sini tadi. Seperti yang gue bilang ya, nge-minting SBT Wobling Hood, lalu voting 5 kali, lalu kemudian abis itu race take 1 kali, lalu memenangkan 1 poll. Dan abis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klaim yang ini, lalu baru deh, di sini kalian tinggal klik minting SBT Stellar Silver kalian. Maka nanti abis itu, secara otomatis kalian udah langsung tercatat ataupun terdaftar sebagai peserta yang udah memenuhi syarat untuk pembagian Airdrop di Alpha Orbita ini. Gitu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk aktif juga mengumpulkan poin kalian, baik itu dalam bentuk AB Chips, Alpha, ataupun Beta, yang dimana nanti si poin ini juga bisa kalian tukarkan menjadi aset kripto dan bisa kalian konversi ke dalam uang beneran nantinya. Gitu, teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya, teman-teman. Jadi, untuk cara nge-garap Airdrop Alpha Orbita ini, kurang lebih caranya tuh seperti itu. Cuma tinggal aktif dan voting-voting doang ya, di dalam si platformnya untuk mendapatkan Alpha ataupun Beta Point. Oke, jadi gitu aja ya, teman-teman, tutorial gue kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara menggarap Skywalker Airdrop campaign dari Alpha Orbita versi Majun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!